Oke, Bapak-Ibu sekalian kita lanjut di Google Form. Caranya sama, klik kanan Google Form. Lalu, karena kita disini adalah guru, Bapak-Ibu sekalian, saya tidak membuat survey, tapi membuat kuis ya. Jadi membuat kuis, nanti akan diperhatikan juga disini. Oke. Oke, latihan PSA. Kalau kita ganti disini, maka disini juga akan muncul. Disini, Bapak-Ibu sekalian, disini yang mungkin sudah biasa menggunakan, ada fasilitas-fasilitas yang muncul. Disini ada short answer, paragraph, multi-choice, checkbox, drop-down, file upload, dan lain sebagainya. Ini saya akan mempraktikkan untuk yang sering kita gunakan, Bapak-Ibu sekalian, ketika kita beri tugas kepada siswa. Yang pertama misalnya, kita mau melakukan pendataan, yang pertama adalah misalnya nama lengkap, ya. Oke. Nama lengkap. Jadi, seperti ini. Lalu, kita beri selanjutnya, kelasnya. Oke. Misalnya kita memberi pilihan adalah drop-down, Bapak-Ibu sekalian. Kenapa drop-down, misalnya saya ini ngajarnya matematika. Lalu, disini, kelas, konstrik kompetensi ahlian. Kebetulan kan saya ini ngajar matematika di SMK. Misalnya, kelasnya adalah 12 HPP. Lalu, pilihan berikutnya adalah 12 TKD. Lalu, yang berikutnya adalah 12 TBSM. Oke, ini kita sederhana. Dan ini kita korekkan, wajib, biar apa namanya, kelasnya bisa terdeteksi nanti. Lalu, selanjutnya, kalau kita mau mengumpulkan, apa namanya, misalnya tanggal lahir, misalnya. Ini sebenarnya nggak penting, ya. Tapi, kita coba aja. Tanggal lahir. Maka, sebenarnya disini kalau kita, jadi, Google Form ini sudah menggunakan artificial intelligence. Coba, Bapak-Ibu perhatikan disini, maka secara otomatis dia akan memilih ini, ya. Milih seperti ini. Saya coba ulang. Saya coba ulang, oke. Saya klik tambah. Ini, awalnya seperti ini, ya. Disini multiple choice. Lalu, kalau misalnya saya pilih ketik disini, tanggal. Lalu, secara otomatis disini dia akan berubah. Lalu, selanjutnya, Bapak-Ibu, kalau misalnya kita mau mengumpulkan email, ya. Alamat email. Oke. Nah, kita pilih disini adalah short answer. Disini short answer. Lalu, disini kita, pada bagian titik tiga bawah ini, Bapak-Ibu sekalian, coba diperhatikan. Oke. Lalu, kita klik disini, response validation. Nah, kita pengennya, maunya nanti, jadi kita pengennya nanti disini. Ini, apa namanya, wajib mengimputkan yang ada, yang berupa email, ya. Jadi, kita klik text, lalu disini pilih email address. Nah, kalau misalnya dia tidak memasukkan alamat email, maka disini, masukkan email. Masukkan, masukkan. Jadi, kalau dia salah, jadi ini email address, maksudnya, kalau dia hanya mengetik quadri hasil, maka seperti ini. Coba saya perhatikan, saya ini ya. Kita print preview aja dulu. Kita print preview. Oke, contohnya seperti ini. Kalau, misalnya mengisinya seperti ini, quadri. Lalu, tidak ada, tidak berupa email, maka dia akan ada konfirmasi masukkan email Anda, seperti itu. Oke, selanjutnya. Saya akan memasukkan, membuat soal. Jadi, ini data pribadi, ini. Nah, coba perhatikan Bapak-Ibu sekalian, disini ada ad section. Jadi, sebelum saya memberikan ad section, membuat seksi bagian selanjutnya, saya akan memberikan lagi, biar siswa ini tidak langsung masuk ke soal. Jadi, kita maunya nanti siswa ini sama-sama masuk soal, dengan menggunakan token. Nah, kita menggunakan token. Token, Bapak-Ibu. Ini perhatikan. Lalu, disini adalah short answer. Jadi, kita pilihnya short answer. Disini, require, Bapak-Ibu. Lalu, klik disini. Respond validation. Lalu, disini kita pilih adalah regular expression. Regular expression. Lalu, bagian contain. Disini kita ganti dengan memilih harus sama much. Harus sama dengan yang disini. Oke. Ini passwordnya. Nanti kita bikin tonnetnya. Misalnya, 123. Mr. Key. Urug besar ya. Jadi, seperti ini. Kita beri keterangan kalau salah memasukkan token. Token. Salah. Oke. Oke. Selanjutnya, kita memberi section. Oke. Jadi, kita mau pisah. Jadi, coba perhatikan. Tampilannya kan sekarang seperti ini. Bapak-Ibu ini. Oke. Mau tulang. Nah. Tampilannya seperti ini. Oke. Kita mau membuat dia terpisah bagiannya. Kita klik add section. Lalu, disini. Soal latihan. Lalu, kita tambah teks misalnya disini. Tambah teks. Bapak-Ibu sekalian. Tambah teks. Ini taksinya bisa diatur disini. Dia akan soal berikut dengan benar. Dengan benar. Dengan benar. Dengan benar, misalnya. Lalu disini. Yang pertama, kita mau memasukkan soal bergambar. Contohnya, nih. Contohnya, nih. Seperti ini. Saya masukkan soal dalam bentuk gambar. Atau soal biasa aja dulu, ya. Soal misalnya. Berapakah nilai 2 tambah 19. Pilihannya adalah 21, 30, 25. Tiga aja ya. Saya kira cukup tiga. Lalu, selanjutnya. Ini soal yang pertama. Soal yang kedua. Oke. Soal yang kedua. Kita mau memasukkan gambar. Oke. Melalui URL, Bapak-Ibu. Melalui URL. Atau kita cari. Melalui Google, ya. Kita cari Google aja. Siapa, ya. SBY. Okay. 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 Kita mau. Nanti coba kita lihat disini Beliau Adalah Presiden RI Yang Ke Oke misalnya Kita pilih disini Satu Misalnya dua Dua Tiga Lalu misalnya empat Oke Ini lagi Lima Lalu selanjutnya Kalau misalnya soalnya dalam bentuk Video Ini sama aja Bapak Ibu Oke Misalnya Coba cari Oke Coba YouTube Boleh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya memasukkan audio ini. Ini ada audio. Saya salah menu tadi. Saya memasukkan URL ini saja. Saya tunggu. Biasanya cepat sih. Ini mungkin karena pengaruh signal ya, Bapak-Ibu sekalian. Kita coba pakai ini. Kita pilih select. Lalu ini tadi ada yang kedap link. Lalu disini pertanyaannya, lagu berikut berasal dari daerah. Oke. Saya copy dulu. Salin. Saya hapus dulu. Lalu disini, perhatikan video di atas. lagu-lagu tersebut berasal dari daerah mana. Oke, misalnya disini. Oke, misalnya disini Kal Sel, Kal Per, atau Kal Tim, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, atau Kalimantan Barat. Kita lihat hasilnya kayak gimana. Kita coba lihat ini. Kita refresh dulu. Bapak-Ibu sekalian. Oke, saya coba. Oh ya, ini, sorry. Ini ada yang belum saya, saya percantik dulu. Disini ada tema, Bapak-Ibu sekalian. Ini ada tema yang di atas. Kita pilih tema. Karena kebetulan temanya belum saya siapkan. Kita pakai tema bawaan saja yang telah disiapkan oleh Google. Google, ini kita pilih tentang pendidikan saja. Oke. Oke, yang ini. Lalu klik insert. Oke. Setelah itu, kita mau ganti background-nya, warnanya. Ya, background color-nya, tema color-nya. Kita sesuai. Oke, seperti ini. Lalu kita klik. Nah, Bapak-Ibu sekalian, karena saya pengennya, ini apa namanya? Di, jadi kuis. Jadi, saya jadikan kuis. Ini, coba perhatikan baik-baik ya. Karena ini, banyak di sini yang menggunakan akun pribadi. Maka ini, saya hapus centangnya. Begitu pula, Bapak-Ibu yang menggunakan akun belajar.id. Dan siswanya ternyata ada beberapa yang menggunakan akun ini. Ini, pribadi jangan dicentang di sini ya. Lalu klik yang di sini, limit untuk satu respon. Artinya, kita membatasi siswa itu hanya mengisi satu kali. Lalu presentation, misalnya di sini, konfirmasi. Jadi, kalau misalnya sudah mengklik formulir ini, kita memberi ucapan, misalnya, terima kasih telah mengisi form. Oke. Nah, karena tujuannya tadi saya pengen jadinya kuis, Bapak-Ibu sekalian. Ini saya aktifkan nih. Ini diaktifkan dulu. Lalu, kalau kita centang ini, coba perhatikan saya centang. Kalau saya centang ini, maka siswa dapat melihat jawaban salah seperti itu. Misalnya kita centang ini, siswa dapat melihat jawaban benar ya. Kalau siswa mencentang ini, maka siswa melihat nilainya, total nilainya. Tapi, harapan saya sih, saya bikin kuis, bisa melihat siswanya, melihat yang benar, yang salah. Saya pengennya siswa hanya melihat poin akhirnya saja. Oke, ini tidak usah disetting. Ini Chromebook, karena sekolah, mungkin Bapak-Ibu belum memiliki sinasum. Jadi, Chromebook ini di Google. Oke, ini klik save. Nah, setelah kita mengatur sebagai kuis, Bapak-Ibu coba perhatikan nanti di sini, ada pilihan skorinya kalau kita klik. Nah, coba. Di sini ada answer. Answer key-nya. Oke, kita pilih misalnya answer key-nya. Misalnya ini adalah, jawaban benarnya adalah 21. Dan poinnya misalnya di sini adalah, misalnya 30. Oke, 30. Nah, itu poin ini. Misalnya kita beri answer key-nya juga. Saya SBI ini presiden ke... Ke berapa ya? Lupa saya. Kelima ya. Kelima ya, kalau nggak salah. Lupa saya. Betul nggak ya, Bapak-Ibu? Kelima ya? Lupa saya. Ke enam. Oke, enam. Nanti-nanti. Bahaya ini. Lupa ya. Oke. Untung anak saya sudah tidur, Bapak-Ibu. Jadi nggak dengar nih saya. Ini salah. Oke, ini saya edit aja. Ke enam setelah menggawati. Ya, ke enam ya setelah menggawati ya. Oke. Oke, ini juga saya edit. Bapak-Ibu sekalian. Oke, ini saya ganti. Misalnya... Oke. Ini sudah saya ganti. Jadi saya lihat skornya. Oke, tadi 30. Oke. Oke, ini saya ganti saja dulu. Ini 20 saja. Mungkin ada yang bertanya, kalau soal esai bisa nggak? Sebenarnya bisa. Kita pakai kuis, tapi nanti yang menjadi masalah, dia tidak bisa. Ini diukur bagi 2 pun. Dia harus karakter jawaban siswa itu harus sama dengan karakter jawaban yang disediakan oleh guru. Nah, kalau isi yang singkat, apalagi kalau misalnya matematika, contoh nih, matematika nih. Ini saya membuat short answer ya. Berapa nilai dari minus 6 ditambah 9 ya. Nah, di sini saya ganti mengenai short answer. Short answer. Lalu, kita pilih di sini. Salah, ini nggak perlu ya. Kita pilih di sini. Dia harus sama ya, Bapak-Ibu. Jadi, kita pilih jawabannya. Oke, di sini harus sama persis karakternya ya. Kita beri spasi. Ada beberapa pilihan di sini, biar siswanya ada bisa menjawab ya. Lalu di sini saya klik 20. Oke, saya klik. Oke, Bapak-Ibu sekalian. Lalu, kita mau melakukan share. Nih. Saya pengen, Bapak-Ibu, misalnya, saya pengen Pak Sigit nih. Pak Sigit sudah pakai laptop nggak, Pak? Laptop, laptop. Aman, aman, aman. Oke, nah. Saya coba, saya ingin saya gini, Bapak-Ibu sekalian. Maaf, ini signalnya ada ini. Nggak lambat. Saya pengen Pak Sigit itu kolaborasi bisa membantu saya nih, membuat soal dan bisa mengecek dan bisa mengedit. Jadi, caranya seperti ini bisa kita menambah di sini. Ada add kolaborator. Jadi, mengklik send ini. Add kolaborator. Nanti Pak Sigit, saya minta Pian bikin satu soal, Pak Sigit. Jadi, nanti biar ini, saya coba di sini. Saya coba, Sigit. Sigit Wibowo. Yang ini ya, Sigit Wibowo. Nanti di sini saya pilih akses editor. Jadi, saya beri aja pesan, mohon tambahkan satu soal. Ya, nanti ini, nanti saya nggak balik. Ini layarnya tetap saya ada. Oke, lalu saya klik send. Oke, Pak Sigit, saya berhenti bagi layar, Pak Sigit. Oke. Coba, Bapak yang bagi layar. Coba, Pak. Nanti mulai dari awal membuka email yang pesan di ini, Pak. Praktikan. Coba, Pak. Bentar, itu berarti Google Doc, ya? Bukan, Pak. Langsung aja buka emailnya, Pak. Oh, di email, ya? Iya, masuk di email, Pak. Coba di, ini aja, bagi layar aja dulu, Pak. Oke, bagi layar, presentasikan. Yo, share, tag, yo. Sudah dalam proses, sebentar. Bentar, orang saldar juga. Oke, sekarang masuk di email belajar.id, Pak. Oke, segalanya. Di doc juga bisa sih, tapi enggak, Pak. Iya, bisa, bisa. Di form juga bisa, dikit. Ini kan masuknya. Undangan mengedit. Ini di email. Ini, coba Bapak-Ibu perhatikan, itu ada undangan mengedit. Lalu, coba. Sudah mengedit. Setelah itu, kita, setelah di-klik link undangan mengeditnya di inbox, kita buka di buka formulir. Secara otomatis akan masuk menuju formulir yang dibikin Pak Quadri. Nah, di sini saya dikasih amanah untuk membuat satu soal. Alopo, bingung. Oke, lain kali. Oke, enough. Mana ini? Oh, bukan. Ini bukan di sini. Hapus. Berarti soalnya kan ada di lembar berikutnya. Saya pilih di sini dulu. Oke, sudah. Saya tambahkan. Oke. Saya bikin soal. Kota, 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 tanah, culu. Oke. Opsi satu. Saya bikin. Sekarang kewi. Selanjutnya. Langsana. MPW. betul licin gunung tinggi eh, ketamatan gunung tinggi nggak ada, tumpah empat nah nah disini wajib diisi ya, oke seperti ini Pak Wadri bisa bagaimana cukup lah, seperti ini kunci jawabannya lagi bersih oh iya, kunci jawaban kunci jawaban saya lupa masuk ke betul licin saya kasih poin disini poinnya berapa tadi disini 20, saya kasih disini 20 juga selesai gitu Pak ini sedikit untuk di soal terus selanjutnya tadi ada yang menanyakan Pak siapa ya tadi saya baca Pak Pak Adi Pak, untuk masalah token siswa kan banyak jadi bagaimana untuk patternnya apa ya saya lupa ntar saya tahu saya bunuh Pak, ini maksudnya token ini itu token yang bagaimana Pak apakah token pengen untuk masing-masing siswa atau token untuk kan kita biasa gini ini token itu hanya untuk akses soal yang dimaksudkan Pak Quadri tadi nah apakah Bapak mau pengen satu siswa satu token atau bagaimana Pak Adi Rahman apakah masih online halo Pak Adi Rahman halo Pak Adi gak ada ya nah kalau mau pengen dibikin untuk di masing-masing token Pak ini di formulir sini ini bisa dibikin nanti aksesnya kayak yang tadi Pak Quadri tadi ada token di sini nah ini experiment ini nanti ditambahkan lagi Pak masing-masing kita pisahkan nanti kayak masing-masing itu dengan slash kayak apa stack ini nah yang di atas enter Pak nah nanti kita tambahkan lagi token-token yang lain nah untuk membikin tokennya untuk kan ini jadi pola-pola token ini kan kita kita ketik sendiri kalau pengen untuk banyak orang tokennya terus bikin beda-beda itu bisa dibikin bentar saya lupa linknya ini sekedar sekedar gambaran saja teman oke ini besar kecil saya juga lupa linknya tadi saya enggak assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati semoga mau aduh enggak mau my tool password password parameter oke ada nah ini kalau mau bikin token sebanyak-banyaknya pakai ini aja pak my tool ini ini nyaman ini kalau mau bikin banyak-banyaknya oke saya pengen 6 karakter terus ini jenisnya mau apa saya bikin besar-kecil terus angka simbol saya bikin cuma ini aja besar-kecil nah gitu saja sejumlah berapa nah sejumlah saya bikin 10 dan ini langsung generate nanti password yang bisa dibikin nah ini ada 10 ini passwordnya seperti ini nah ini tinggal kita copy ke di dalam menu formulir token disini kita tambahkan masing-masing dengan respect itu kayak garis i itu yang di atas enter di keyboard itu masing-masing kita tambahkan masing-masing jadi tokennya nanti akan jumlahnya banyak yang penting disini expressi regular kita coca itu nanti untuk bikin password sebanyak-banyaknya token sebanyaknya kita bikin menggunakan menu tool.com ini segede ditambahkan saja kalau memang pengen masing-masing siswa nah selanjutnya ditambahkan nanti disini nama ini tidak perlu diisikan bagaimana terus gantikan dengan kecocokan bapak jadi semua pasu ini disini dengan misiswa ini nah pertama ini semua saya ganti di mis nah disini ini ini misnya sama kita bikin untuk kecocokan kalau di respon expressi regular sama ini kecocokan ya ini misnya sumama 1,2,3,4,5,6 nah ini urutan pertama urutan kedua 2,3,4,5,7 nah disini token ini nanti akan mengikuti urutannya nah seumama saya bikin untuk token kedua saya ngambil dari sini nah ini ada dua good jadi si token yang ini akan berlaku untuk list yang pertama ini nah si token yang kedua token kedua ini akan berlaku untuk miss yang kedua ini begitu bapak kalau pengen masing-masing menggunakan apa token masing-masing untuk masing-masing anak begitu ini sekedar gambaran ini kalau cocok ya mau ini tambahan saja Pak Quadri bisa di kembalikan bagaimana Pak Quadri halo oke pak oke siap siap oke ready saya berhentikan presentasinya oke Pak Sigit terima kasih banyak nih tambahan ilmunya luar biasa untuk nambah token bapak ibu sekalian ya saya tidak perlu praktik ya gimana cara mengerjakan ininya cukup formulir ini saya simpan nanti praktik pada saat apa namanya pada saat di google classroom mungkin ada yang bertanya bisa enggak kita sudah punya formulir nih sudah punya soal lalu kita pengen menggunakan soal tersebut nah gimana caranya oke sangat bisa caranya misalnya saya bikin formulir baru nih oke saya bikin formulir baru share presentasinya belum Pak share presentasinya belum Pak oh ya sorry lupa oke sorry lupa 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 habis dari tempat saya oke masih proses oke oke sudah muncul ya nah saya pengen gimana caranya saya sudah membuat form ini ya saya sudah pernah bikin form dan soalnya sudah pernah ada saya cuma pengen ini memasukkan soal lagi tanpa harus mengetik lagi karena saya sudah punya soal nih oke contohnya saya bikin ini latihan dua ya latihan dua oke oke lalu saya ini coba perhatikan Bapak Ibu sekalian disini ada menu ini ada tanda copy ngambil ya oke kita memilih misalnya kita memilih dari form yang sudah ada ya dan syaratnya formnya itu sudah ada di disini ya yang di akun yang sama ya oke coba saya pilih mana oke contohnya saya bikin yang ini ya survey belajar oke survey belajar lalu saya klik saya klik lalu pilih select oke nah nanti Bapak Ibu ini ada pertanyaan yang muncul nih apakah kita mau memilih semua boleh atau hanya memilih satu pertanyaan saja salah satunya boleh ini kebetulan ada dua pertanyaan yang saya copy atau memilih semua boleh ya anggaplah saya copy satu pertanyaan saja ya lalu kita klik import question jadi secara otomatis dia akan masuk disini Bapak Ibu oke itu maksudnya untuk copy oke Ibu Lili untuk materi Google form saya kira sudah selesai mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut sekitar 10 menit di Google calendar materi terakhir hari ini saya kemudikan kepada Ibu Lili go Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan siapa tahu ada yang nggak ada ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau malu-malu bertanya aktifkan aja mikrofonnya kalau enggak saya lanjut aja materinya ya Pak ya Pak Min silahkan Pak kalau misalnya soalnya di aplikasi lain di Microsoft Word atau yang PDF bisa nggak di-import ke Google phone oh bisa Pak bisa bisa sekali tapi untuk di pertemuan kali ini kita tidak bahas nanti kita buatkan aja tutorialnya Pak jadi dari Microsoft Word nanti kita upload the Word itu ke Google Drive dulu dalam bentuk apa namanya nanti kita ubah menjadi Google Dokumen nanti dari Google Dokumen itu kita bisa masukkan ke form ada aplikasi tambahan di Atons cuma masalahnya belajar .ng ini kita tidak bisa nginstall ads on Pak yang jadi masalah ya kalau akun biasa bisa lalu mungkin saya tambahkan sedikit nih sebelum saya pindah ada yang menggunakan mungkin bertanya kalau ads on untuk mengetik matematika apa yang bagus sebenarnya banyak salah satu yang sering saya gunakan sih Hipatia Hipatia ya Bapak Ibu sekalian tapi kan sebenarnya kalau menggunakan ads on apapun kalau mengetik yang menggunakan matematika itu kan ibunya sebenarnya menggunakan jadinya adalah dalam bentuk jipek ya jadi saya sebenarnya enaknya sih kayak gini ini saya pilih soal dulu Bapak Ibu sekalian misalnya ini saya pilih soal ini enggak pada soal ya ini bukan soal ini materi oke coba kita lihat soal oke ini soal seperti ini jadi biar enggak susah sih sebenarnya biasanya kayak gini aja Pak pakai aja sini pink tool ketik below di word lalu pakai sini pink tool karena kan memang sebenarnya ujung-ujungnya tetap nanti jadi jipek ya atau ada yang punya trik lain Bapak Ibu misalnya ini kan mengetik kimia atau fisika jika ini jadinya jipek tapi save asnya Bapak Ibu jangan lupa kalau mengetik seperti ini save asnya dalam bentuk PNG ya jangan jipek kita pakai PNG seperti ini soal satu misalnya saya taruh di lalu saya coba ini tinggal nambah soal jadi ini bisa kalau saya sih biasanya melas bikin yang bagus-bagus yang bagus-bagus no form-nya langsung aja saya crop dan pilihan jawabannya Bapak Ibu nanti saya tinggal ini biar enggak kesusahan sih tinggal saya praktekan kayak gini coba perhatikan oke saya pilih tadi soal yang sudah saya crop saya cari soal satu oke lalu nah ini kan nah ini muncul nih seperti ini lalu disini saya piangin disini disini A ya B jadi APCDE berarti ya tinggal dimasukkan gitu ya ya tinggal dimasukkan aja nih biar enggak capek ngetik ini ya benar jadinya kan seperti ini nih kalau kita apa semuanya print review oke kita lihat print review-nya kayak gimana sih oke nah jadinya kayak gini nih jadi siswa ini tinggal milih nih mana jawabannya kan nah jadi enggak ngetik lagi nah ini kalau misalnya the power of kopepet ya kalau gurunya lagi kepepet oh iya saya malah jadi inget inget the power of kopepet Bapak Ibu kalau mau bikin kan kadang-kadang kita sudah mengisi jawaban itu atau pilihan jawaban kita isi ini mohon maaf Pak Quadri berbagi aja oke bisa saya pinjam apa present satu present satu bentar saya presentasi ya oke ini the power of kopepet juga ini Pak Quadri saya sudah share ya ini ya iya iya oke nah ini the power of kopepet kadang-kadang kalau kita ngisi jawaban apa sama ini ini soal ini kita kunci jawaban ini kita kan ngisi pilihan jawabannya tapi kan harus ngisi poinnya di sini bisa kita ngisi satu-satu nah ini the power of kopepet ini kita ambil di titik tiga atas kanan preferensi ke bawah nah default nilai ini kita langsung isi aja udah semua mau 100 soal kasih aja masing-masing 10 langsung udah gak usah isi nanti otomatis semua akan 10 nilainya jadi kita gak usah isi nilainya ini the power of kopepet langsung klik simpan nanti gitu saja bapak ibu ini sedikit the power of kopepet sekian dari saya di sini di sini di sini di sini di sini Terima kasih.